Intro Nama saya Eugenie, saya umurnya 23 tahun Saya baru lulus dari Prasetya Mulya S1 jurusan bisnis Dan sekarang saya memiliki bisnis yaitu namanya Puyo Desserts Saya sebagai co-founder dan juga creative director Awalnya banget itu Puyo didirikan karena resep dari Papa Jadi Papa Huy itu yang lebih termasak Papa waktu itu membuat Puyo puding bertekstur rumbut Tapi belum ada rasa-rasanya Terus saya dan kakak saya melihat bahwa Wah kayaknya ini potensial banget untuk dijual ke orang-orang sekitar Kita awalnya kita bikin dulu Puyo kita eksperimen sekitar 3 bulan Terus akhirnya kita rilis gitu Pada tanggal 10 Juli 2013 Jadi 4 tahun yang lalu Dan kenapa sih banyak yang nanya Kenapa sih puding gitu Kenapa gak makan makanan lain gitu Yang kita lihat adalah potensinya seperti ini Bahwa kalau misalnya kita lihat ice cream atau misalnya kita lihat donut Itu brand-brand besar udah menguasai brand-brand Indonesia ya juga banyak yang menguasai misalnya Ada Jeko, ada Krispy Kreme dan lain-lain seperti itu Dalam es cream kita ingat Wals, kita ingat Baskin Robin atau Hagen Das gitu Dan kita melihat bahwa kalau misalnya puding Mungkin orang Indonesia suka puding Semuanya suka puding Kalau kita lagi ada acara Natal atau misalnya acara Lebaran Banyak ibu-ibu yang menyajikannya puding coklat, pakai vla dan lain-lain Jadi puding itu gak asing di kalangan Indonesia Di Indonesia gitu, masyarakat Indonesia Namun belum ada satu brand yang menggarap puding itu menjadi sebuah produk yang top of mind Nah dari situ kita melihat potensinya Jadi akhirnya kita yakin bahwa kita harus bisa menguasai dunia puding Itu alasan kenapa saya dan Kak Saya memutuskan untuk menjalankan bisnis Puyo ini Kami memiliki visi di mana kami ingin memberikan happiness ke orang-orang yang makan Puyo Jadi gak hanya mereka makan terus beli Puyo putus udah selesai Tapi kita ingin menambahkan added value Apa aja sih yang bisa didapatkan oleh customer Nah dari situ adanya customer retention Jadi orang beli lagi, beli lagi Itu either dari service yang Puyo berikan Dari kualitas yang selalu sama gitu Kualitas yang enak Terus rasa-rasa baru yang kita keluarkan terus Ataupun social media yang kita miliki gitu Kita suka bikin kompetisi atau games di Instagram Dan kalau misalnya menang bisa dapet free Puyo Atau dapet voucher Hal-hal seperti itu yang kita lakukan Supaya orang itu kalau beli Puyo Oh ada benefit lain loh kalau kita beli Puyo Nah itu sih yang strategi yang kita utamakan Supaya kita bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang ada Sekarang Puyo ini udah 4 tahun Udah berjalan 4 tahun Sekarang Puyo sudah ada 36 outlet Di Jabodetabek, Karawang, dan Bandung Bisa dibilang ini passion saya Jadi melakukan sesuatu yang what I love Dan bisa menghasilkan itu Menurut adalah it's a blessing gitu Kenapa aku bisa bilang aku Aku bukan suka jualan Bukan passionnya bukan jualan Atau bukan misalnya berbisnis Tapi passion aku itu sebenarnya Bisa dibilang dalam bidang kreatif Jadi suka banget sama yang namanya Bikin campaign, ide-ide marketing Abis ini harus photoshoot terus Harus melakukan apa Bersosialisasi dengan orang, networking Itu aku suka banget Jadi dari situ Melakukan bisnis ini Mau dari pagi sampai malam Dan malam sampai pagi lagi Itu gak jadi burden buat aku Jadi merasa bahwa Wah karena ini memang passion Dan suka ngerjainnya Jadi aku merasa bahwa Aku bisa fokus dan gak Gak lelah di tengah-tengahnya gitu Karena aku melakukan apa yang aku suka Aku kata-tik 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 Terima kasih.